Halo guys, selamat datang di Indosense. Kali ini, gue akan first impression beberapa parfum dari House of Louis Vuitton. Yang penasaran, tonton sampai habis video ini. Let's go! Halo guys, selamat datang di Indosense. Seperti yang tadi aku bilang, gue akan kasih first impression beberapa parfum dari Louis Vuitton, yaitu ini dia. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang udah sempat follow gue di Instagram, gue sempat kasih semacam sneak peek ya, atau gue waktu itu ngasih tau parfum ini ada di meja kantor gue waktu itu. Dan ada beberapa sih, gak full semua. Yang pertama, yaitu ada 5 item atau 5 trial pack ya, ibaratnya. Nah, gak usah berlama-lama lagi, gue akan langsung sniff yang pertama. Le Jouzele Louis Vuitton. Nah, ini. Oke, semoga kelihatannya guys. Kita langsung buka. Sebelum gue sniff, gue juga pengen tau si di Fragrantica itu dia wanginya kayak gimana. Oke, di Fragrantica itu dia spesifik masih untuk rekomendasi parfum ini tuh dipakai untuk cewek. Dan dia itu, menacordnya itu citrus floral guys, jadi udah kebayang banget sih dari juice-nya. Kalau yang digambar itu dia bening ya, bening ke arah menguning gitu. Terus di sini kalau di trial pack ya, vialnya juga dia termasuk ukurannya bening gak terlalu berwarna sih guys. Untuk notes-notesnya itu bener-bener citrus banget guys, stock notes-nya itu kalian akan dapet orange, mandarin orange, grapefruit, blackcurrant, bergamot. Terus ada jasmine, terus some kind of green notes. Magnolia, rose, terus base notes-nya itu kalian akan dapet ISO-E super, wow. ISO-E super, white marks, vanilla. Oke, gue akan coba guys langsung. This is the moment of truth. Let's go. Ya, bener. Tapi gue nothing special sih. Tapi bener-bener ini itu wangi jeruk yang fresh banget. Ini nih, ngingetin gue sama infused water gitu guys. Yang isinya tuh ada potongan-potongan jeruk, potongan-potongan lemon, kayak gitu-gitu. Dan bergamotnya sangat amat berasa dominan banget. Amat-sangat safe banget untuk kalian pake ngantor ataupun daily di Indonesia ini cocok banget sih. Dan lama-lama tuh, itu bergamotnya cuma berapa menit doang kayaknya. Lama-lama gue menemukan wangi bunga-bunga di media notes-nya. Gue yakin ini akan didominasi sama wangi bunga rose-nya mulai berasa. Dan jasminnya dominan juga sih. Ini sebenernya cakep. Salah satu, kalau gue jadi cewek ini akan jadi parfum pilihan gue yang kalau misalnya gue bingung mau pake apa ini, gue pasti akan pake ini. Ini adalah dari gue 7 per 10 lah. Not bad, tapi bagi gue pribadi nggak spesial. Lanjut, Meteore dari Louis Vuitton. Yap, ini 4 men guys. Spesifik, Fargrande Ticato bilang ini untuk 4 men. Menakortnya sama, yaitu citrus. Tapi dia little bit spicy in the middle. Terus dia juga ada kesan woody-nya juga. Woody aromatic. Top notes-nya sama seperti yang sebelumnya, itu dia didominasi sama mandarin orange, terus ada bergamot-nya. Di middle notes-nya akan akan juga ketemu beberapa notes spicy, spices gitu, pepper, kardamom, dan Indonesian nutmeg. Wow! Terus best notes-nya itu ada vetiver. Gue penasaran banget, gila. Untuk yang ini, gue akan coba taruh di kulit. Karena dia ada vetiver, guys. You know what I mean. Oke, let's go, let's go, let's go. Ini enak banget, guys. Woody aromatic-nya langsung kalian temui di awal, walaupun memang kalian akan dihampiri sama beberapa wangi atau notes dari citrus, yaitu mandarin orange, dan bergamot. Cuman woody aromatic-nya itu juga nempel. Terkesan lama-lama gue inget parfum John Farvatos Artisan Pure. Gue kadang-kadang inget juga dengan Dior Zawaj. Sedikit, tapi gak banget dia gak ada embrogsannya gitu. Ini wangi yang aman, safe banget buat cowok, dipakai office oke, dipakai daily good. Ini enak, guys. Ada sentuhan berbeda gitu. Kalau misalnya kalian pengen wangi yang searah sama David of Cool Water, atau mungkin ada species yang sedikit mirip dengan Dior Zawaj. Kalian mungkin bisa coba ini, guys. Gue jadi penasaran. Meteore Louis Vuitton. Oke, untuk nilai, gue easy bisa kasih ini 8-8,5 gitu, guys, per 10. Karena ini enak. Ini, guys. Baik, kita kasih. Oke, kita langsung baca aja notes-nya di Peregrantika, ya. Biar gak lama, cuy. Kalau di Peregrantika, dia itu mengkhususkan parfum ini untuk cewek. Dengan matte accords, dominant white floral, terus diikutin powdery, terus dia ada wangi sweet, dan juga floral dari yellow floral. Some kind of yellow floral. Jadi, bikin penasaran juga, sih. Dan di top notes-nya, kalian akan dapet, sorry, maksud gue notes-notes-nya. Notes-notes di sini, kalian akan dapet beberapa wangi, yaitu di top notes-nya, kalian akan dapet jasmine dan mei rose. Terus di middle-nya, kalian akan dapet raspberry, terus ada mimosa. Mimosa ini apa, ya? Dia bunga yang kuning gitu. Nanti kalian bisa lihat di layar. Dia warnanya memang kuning, sih. Mungkin yellow floral-nya yang ini, kali ini maksud. Terus ada base notes-nya, ada mugs, vanilla, dan sandalwood. Oke, biasanya kalau ada sandalwood dan vanilla, gue udah kebayang wanginya, arahnya mulai kemana. Tapi kita coba dulu aja. Kok gue jadi teringet wangi-wangi? Kayak spray. Wangi-wangi yang dipakai untuk setrika baju itu loh, guys. Lebih, bener, aku setuju banget, dia floral-nya dominan banget, guys. Dan powder-nya bener, aku juga dapet powder-nya. Tapi aku tuh gak ngerti yellow floral-nya tuh wanginya arahnya kemana, ya. Karena kalau misalnya kalian ada yang bisa gambarin, kira-kira yellow floral itu wanginya, bayanginnya kayak gimana. Kalian bisa coba komen di bawah, ya. Bantu gue dan orang-orang yang nonton juga bisa bayangin. Dan iya, ini kayaknya wangi-wangi spray-nya mirip yang gini, guys. Wangi-wangi spray yang ini, guys. Kayak wangi-wangi apa? Wangi bunga matahari gitu gak sih? Mungkin bayanginnya kayak gitu kali ya, gampang ya. Sandalwood dan vanilla malah gak berasa. Mungkin nanti di base note-nya kali ya. Karena yang kita cium-cium di awalnya adalah top notes dan middle notes-nya yang keluar sih, menurut gue. Ya, buat cewek mungkin oke, tapi buat gue cowok mungkin gue akan jarang pake wangi yang kayak gini ya. Karena akan lebih sering kutemukan di wangi sebut cuci baju dan juga semprotan buat serika. Jadi gue akan jarang pake wangi kayak gini ya. Gue akan kasih nilai itu 6,5 ya. 6,5 per 10. Tapi balik lagi ini selera, guys. Kalau misalnya kalian suka wangi seperti ini, go ahead. Tapi kalau misalnya kurang, ya jangan dipaksa. Karena ingin matiin wangi juga. Gak cuma orang-orang, tapi rindu sendiri. Lanjut. Oke, kedua terakhir. Asik. Kedua terakhir adalah, kalau kata Google Translate, guys, bacanya tuh, Kurt Bahtong Louis Vuitton. Oke, semoga bener. Oke, kita coba. Sambil gue buka, kita cek wanginya di Fergerantika kayak gimana. Ini generic sih. Banyak banget parfum cewek yang wanginya kayak gini. Wangi pirnya bukan pir yang gue pikir. Ini pirnya too sweet bagi gue. Malah kalau dibilang main courtnya akuatik, ini gak akuatik banget sih. Bener-bener fruity, toh, bagi gue. Mungkin hidung gue salah. Ini cocok banget buat cewek-cewek pake daily, tapi gak ke office gitu, guys. Ini gue yakin semangat yang dibawa oleh perfumernya untuk buat ini tuh, maksudnya dia tuh pengen bikin orang yang pake parfum ini tuh kayak cheerful gitu, guys. Jadi kayak parfum yang dipake untuk menyemangati hari kita. Karena menurut gue ini cocok banget dipake. Kalian tuh pagi-pagi sampe siang gitu, guys. Walaupun manis, tapi manisnya manis fruity yang gak maksa gitu loh. Masih manis yang oke in general. Ya, so far so good sih. Masih aman untuk dipake. Bagi gue nih nilainya gue akan easy kasih 7 lah. 7 per 10. Bagi kita next. Yang terakhir semoga akan lebih mengagetkan gue. Yang terakhir, ini penyebutannya paling gampang. Yaitu ada California Dream. Oke. Dari Louis Vuitton. California Dream. Dan FYI semuanya udah parfum ya, guys. Gue lupa bilang di awal tadi. Dan use-nya lebih menarik jauh dari yang lain. Oke. Kalau misalnya kalian bisa liat di sini. Dia itu ada gradasi dari dari warna merah ke biru, guys. Dan merekortnya ada musky, citrus, fruity. Ada little bit powder juga. Gue jadi penasaran. Banget. Notes-nya cukup simple. Kalau dia bilang di sini ada mandarin orange, mugs, pier, dan benzoin. Wow. Gue penasaran. Kita coba. Karena ini dia juga memfokuskan untuk woman dan man. Gue akan coba di kanan. Di tangan kanan gue. Oke. The moment of truth, guys. Kena. Kena mulut. Oke. Ini bener-bener sebenarnya enak. Cuman aku yakin bagi beberapa orang yang tidak biasa pakai parfum yang little bit unik sedikit. Mungkin dikasih sentuhan unik sedikit. Ya. Ada beberapa orang yang gak biasa. Cuman untuk kita-kita yang suka explore parfum biasanya akan suka sih dengan hal-hal yang kayak gini. Dia itu mandarin orange, guys. sebenarnya stop note itu gue ini sitrus banget. Cuman entah kenapa ketika dia kalau di kulit ya gue ngerasa lama-kelamaan itu dia nyerep. Lama-kelamaan itu marknya ini mulai come up. Uniknya come up-nya tadi awal. Jadi nimbulin kesan mandarin orange-nya itu kayak apa ya? Kayak kalian pernah pakai kebanyakan parfum yang dominan wangi citrus terus kalian kena keringet gitu, guys. Jadi kayak ada wangi amis sedikit tapi sebenarnya itu wangi amis yang enak. Perpaduan mandarin orange dan marksnya itu enak. Terus dia akan berubah nih lama-lama wanginya tuh ke arah pier. Nah, pier-nya tuh sama kayak parfum yang sebelumnya. Ya. Gue akan easy kasih nilai ini juga 8,5. Ya, 8,5 sama kayak meteori tadi. Jadi gak terlalu spesial tapi sebenarnya unik. Tapi enak, guys. Kalau gue pribadi gue akan suka sih untuk pakai ini di kantor. Cuman itu karena selera gue. Cuman gue berpikir dari sudut penang orang lain mungkin akan tidak tidak sedikit juga orang yang menolak wangi ini. Gue gak tahu. Gue jadi penasaran wangi ini kalau kena keringet kayak gimana. Kesimpulan dari beberapa parfum ini gue akan suka banget sama meteori. Meteori yang ini dan juga yang tadi barusan gue coba itu California Dreams. Gue akan coba berusaha cari link untuk saya untuk gue coba masukkan di description. Cuman kalau misalnya enggak ya mohon maaf ya guys kalau gak dapet. Oke. Thank you so much for watching. Jangan lupa tonton video indosin yang lainnya. Stay positive and be proud of yourself. Da-da.